Intro Memang butuh keberanian untuk memegang si kecil yang menggeliat ini Oke nih, ini makhluk hidup deh Ini makhluk hidup, dia tidak berbisa Dia tidak berhigit, ini cuma kenyal doang ya Ini bisa Eh, tapi takut mukanya Jadi, ini adalah ulet sutra emas Akhirnya, setelah terbiasa, si bisa juga memegang ulet mete ini Ini gatel-gatel semua sih Geli nih, liatnya ini bergerombol gini Nah, kalau nama latin ulet ini adalah Cricula budata saya Tri venestrata Tri artinya tiga Venestrata artinya window Karena memang ketika masa dia kupu-kupu itu ada kayak Apa ya, corak seperti jendela Kok ini ada yang gerak-gerak Dan masa ulet seperti ini biasanya dia menghabiskan sekitar satu bulan Masa kepompong itu tiga minggu Dan akhirnya masa kupu-kupunya itu sekitar satu minggu dan bertelur Setelah 10 hari dia akan menetas Menjadi seperti ini lagi Alasan lain kenapa disebut ulat sutra emas adalah karena kepompong ulat ini dapat diolah menjadi kain sutra Dan ini memiliki fungsi Selain untuk namanya ulat sutra Untuk bahan pakaian Ini bisa juga untuk kecantikan Jadi menurut penelitian ini mengandung banyak seri scene Atau dia bisa membuat kulit muka itu katanya menjadi lembab Dan juga bisa anti aging atau anti tua Ada beberapa nama untuk memanggil hewan ini loh Ada yang menyebutnya ulat mete Karena ia senang hidup di pohon mete Ada juga yang memanggilnya ulat sutra emas Karena kepompongnya yang berwarna kuning keemasan Dan ada pula nama latinnya Yaitu Tricula trivenestrata Kalau sudah musimnya seperti saat ini Ya beginilah Wah berarti banyak sekali ya manfaat ulat ini Ulatnya bisa dimakan Kepompongnya bisa dijadikan kain sutra Dan juga berhasil bagi kulit wajah Kakak ku tadi banyak sekali Yang berdiri disitu sampai sini Masa bu? Kan gatel bener Udah yuk masakan yuk Sampai jumpa di video selanjutnya